Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu sekalian Montan Inggris Matan Menikok Kita badai Meraktekakan Cara pembuatan PGPR Ingkang Kolowau Sampun Menikakan bagian kaitan teori ini pun Pembuatan Menikok kita akan membuat PGPR Ada dua Tahapan ya Ibu-ibu yang harus kita lakukan Yang pertama Kita Nanti Mempersiapkan Biangnya PGPR Menikok kita ambilkan dari Akar Pohon gambu Yang sudah laku Lajeng Kita yang tahapan kedua Itu Mempersiapkan nutrisinya Agar perkembang biakan PGPR menikos Agat Langkung Yang diperlukan adalah Sebagai berikut Yang pertama Kita mempersiapkan Alat-alat untuk Memasak Memasak bahan-bahan untuk nutrisinya Yang pertama Kita menyiapkan Panci gitu ya Panci Kemudian nanti Kita Mempersiapkan Ember Kemudian Mempersiapkan Seligen Yang nanti Untuk Pertampuran PGPR nya Bahkan akar bambu Ini Kira-kira Setengah kilo Kemudian Akar bambu itu Akan kita rendam Dalam air Yang sudah matang Yang sudah matang Dan dingin Nah kira-kira Nanti Ini yang kita Sudah melakukan Akar bambu Yang sudah direndam Kemudian Airnya kita ambil Gitu ya Direndam Pada air yang Matang Dan sudah dingin tadi Kira-kira 3-4 hari Kemudian Airnya kita ambil Kira-kira Nanti jadinya Seperti ini Gitu ya Sampai Nanti Mendidih Mendidih Sehingga Nanti hasilnya Jadi Seperti ini Sampai Nanti Mendidih Sehingga Nanti hasilnya Jadi Seperti ini Perbanyakan Untuk PGPR Yang sudah Kita godok Kemudian Kita biarkan Sampai Dia itu Dingin Gitu ya Di media Menikol Sampai dingin Kemudian Setelah dingin Ini kita Saring Ini kita Melakukan penyaringan Terhadap Media Untuk Perkembangan PGPR Maka kita akan Mencampur Antara Menikol Hasil Rendaman Akar Baru Selama Empat Hari Sampai Kemudian 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 Akan Kita Campur Dengan Media Perbanyakannya Nipok Tadi 20 Liter Kita Akan Mencampurnya Dengan 14 Rendaman Air Rendaman Akar Baru Oke Kita Campurkan Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kira-kira 10 hari 10 hari itu nanti PGPR ini sudah jadi nanti kalau sudah jadi PGPR seperti ini PGPR yang sudah jadi nanti kalau kita buka kita baui nah dia akan berbau masam siapa yang tahan nah nanti lagi gau khasnya ngece kaceng mungkin kalau kita kocok kalau kita kocok juga akan keluar gelembung gelembung udaranya begitu nah ini PGPR yang siap digunakan diaplikasikan pada ini bid atau tanaman yang mau ditanam tanaman padi maupun sayur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati